A Day in Bici Slug Apa aja yang aku makan hari ini? Daripada penasaran, yuk tonton videonya sampai habis ya Assalamualaikum semuanya, salam sedulur Jumpa lagi bareng aku, Bici Sinta Ini sekitar jam 5 sore dan lagi-lagi cuaca hari ini tuh Dari tadi hujan, alhamdulillahnya pak suami udah sampai ke rumah Nah seperti biasa ya bun, kalau suami aku udah pulang itu ada-ada Aja permintaannya mau makan ini lah, mau makan itu lah Mulai dari makanan ringan, cemilan, sampai makanan berat Nah kali ini tuh karena cuacanya lagi hujan jadi pas banget Ini aku mau bikin mie kuah dulu Sebenernya kali ini tuh aku masak mie goreng Cuma aku kasih kuah sedikit karena itu request-nya pak suami Di sini tuh untuk toppingnya aku pakai otak-otak sama ada bakso Ini tuh sisa stok yang ada di dalam kulkas Jadi aku mau abisin aja semuanya Untuk si bakso ini aku bela empat tapi nggak terputus Supaya nanti kalau dia udah matang dan juga mendidih Dia jadi lebih mekar Nah jangan sampai lupa mie-nya kita masukin dulu Lanjut ini aku mau siapkan dulu bumbunya Terakhir aku masukkan telur satu butir Supaya dia itu jadi setengah matang Nah karena suami tuh lebih suka mie yang lembut banget Jadi ini aku ngerebusnya agak lama Dan seperti yang aku bilang tadi ini tuh mie goreng Tapi aku kasih kuah sedikit Kuahnya ini aku tambahkan dari termos Oke jadi ini kita mau lanjut makan dulu Videonya aku lanjut lagi pas di malam hari ini tuh sekitar jam 7 malam Nggak tahu kenapa ya hari ini tuh apa aja yang lewat kita mau beli Kayak tadi tuh ada memang somai lewat dan kita juga beli tapi nggak aku record Nah ini ada lewat pula mamang yang jual kue putu Jadi yaudah kita beli Dan bisa dilihat ini tuh cuacanya masih hujan kayak tadi ya bun Tadi tuh aku nunggu di luar dan pak suami yang beli Karena mamangnya tadi tuh singgah di rumah tetangga Pasu tadi ngantrinya lumayan lama karena banyak juga yang beli Ini kita beli cuma 4 dan harga satunya itu Rp1.500 Jadi empatnya itu Rp6.000 Dan rasanya masih sama seperti yang dulu Setelah makan kue putunya tadi ini suami nyuruh aku masak Kadang aku tuh suka bingung sama pak suami Naruh makanannya tuh dimana ya sebenarnya Aku kira setelah makan mie sama nasi tadi Itu dia udah kenyang tapi ternyata aku salah Jadi yaudah karena ini udah malam juga Ini aku mau masak yang super simple banget Ini aku lagi iris-iris bawang merah sama bawang putih buat bumbunya Terus ada cabai rawit juga Aku pakainya agak banyak kan Pas lagi buka tutup kaleng sarden ini aku jadi teringat kejadiannya waktu itu Itu loh bun di video aku yang lama Si tutup kaleng sardennya tuh gak aku buang lagi Jadi aku canterin disitu aja Dan kejadian itu masuk ke dalam wajan Terus karena aku tuh naruh tripodnya itu di dekat jendela Jadi handphone aku itu jatuh ke bawah rumah bun Sampai-sampai kamera belakang aku tuh ada yang pecah satu Tapi alhamdulillahnya gak mempengaruhi kualitas video yang aku rekam Oke sampai sini dulu ceritanya Ini kita balik lagi ke sardennya tadi Disini tuh udah aku bumbuin Bumbunya aku pakai garam sama gula aja Karena rasa sarden ini tuh menurut aku udah gurih banget Sampai jumpa